Burung lovebird atau agapornis adalah burung asal benua Afrika. Pada habitat aslinya, burung ini hidup berkelompok dan kalau sudah dewasa hidupnya saling berpasangan sehingga sering disebut juga burung cinta ya guys. Burung lovebird mempunyai warna bulu yang menarik dan mempunyai suara yang unik sehingga banyak diminati pehobi burung di Indonesia. Harganya pun cukup lumayan mahal. Burung lovebird termasuk burung yang mudah dipelihara, dijinakkan, dan dikembangbiakan. Mau tahu cara penangkaran burung lovebird? Yuk simak tips dan trik dalam beternak burung lovebird. Kali ini saya akan tunjukkan bagaimana caranya berternak obter dengan mudah. Yang pertama, siapkan calon indukan yang umurnya lebih dari 7 bulan. Pilih yang sehat, warna menarik, dan tentunya warnanya bagus. Setelah itu jodohkan cara lindungan jantan dan betina dengan cara saling didekatkan atau dikempel. Yang kedua, siapkan kandang baterai ukuran 40-60 yang di dalamnya terdapat glodok kayu yang nantinya berisi sebagai sarang. Sarang, setelah itu masukkan para hidupan yang telah berjodoh. Biasanya lovebird akan bertelur setelah 20 hari. Banyak 5-6 budir dan akan mengerami telur kurang lebih 21 hari sampai menetas. Tip yang ketiga, juga jaga pola makan dengan cara kasih folding yang pas. Yang keempat, jaga kondisi kandang dan lingkungan bersih. Jauhkan dari kebisingan. Hindarkan dari tikus, kucing, atau hewan-hewan pengganggu yang lain. Yang kelima, rawatlah burung robet dengan baik. Jangan putus asa atau menyerah apabila gagal. Sekian dari kami, terima kasih. Selamat mencoba. Sukses! Selamat mencoba.